Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke Selamat datang kembali di channel liveza TV di sini saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian nah di kesempatan kali ini saya itu akan membahas guys bagaimana sih caranya mendapatkan kuota 50 GB yaitu dengan cara mengupgrade kartu tri kita guys Nah jadi bagi kalian pengguna kartu tri kalian wajib sekali nonton video ini dan jangan sampai kalian skip guys Oke sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya kalian itu like video ini lalu subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel liveza TV ini guys dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian guys Oke tidak berlama-lama kita langsung aja masuk ke aplikasi bimap plus jadi buat kalian pengguna kartu tri itu wajib sekali kalian itu download aplikasi bimap plus selain banyak kuota yang murah disini juga ada cara mendapatkan kuota gratis yang udah aku bahas di video-video sebelumnya yaitu yang pertama itu mengenai ingin mendapatkan kuota gratis disini caranya udah saya sediain untuk menu ini ya guys di video selanjut sebelumnya guys Oke disini yang pertama itu cara mendapatkan kuota 50 GB yaitu dengan cara mengupgrade kartu tri kita yang pertama kalian langsung aja klik menu beli di bawah di paling bawah ini kalian klik menu beli setelah itu kalian masuk atau kalian lihat paling atas di sini kalian bisa Scroll disini ada menu beli kartu perdana tri kalian klik aja di sini itu sistemnya yaitu mengupgrade kartu tri kita agar kita mendapatkan bonus 50 GB guys disini kalian bisa kalian lihat di sepanduknya upgrade tri ke 4g ya guys jadi buat kalian yang mungkin dari SD atau SMP udah pengguna setia kartu tri ini kalian bisa upgrade kartu tri kalian dan mendapatkan kuota 50 GB nih guys caranya sangat gampang buat kalian yang mungkin kartu tri kalian itu masih 3G atau belum 4G jadi kalian bisa upgrade dan mendapatkan kuota 50 GB ini guys dan disini juga dijelaskan itu bebas ongkir ya guys jadi ini sangat recommended buat kalian yang masih memiliki kartu 3G yaitu di operator tri guys kalian klik aja disini klik upgrade disini lalu kalian bisa masukkan nomor tri kalian misalnya ya ini kartu aku udah aku upgrade jadi ini cuma contoh ya kalian validasi nomor dan disini udah nggak bisa ya karena kartu tri aku udah aku upgrade nomor tri kamu sudah 4G tidak perlu di upgrade jadi seperti itu ya guys buat kalian yang mungkin memiliki kartu yang masih 3G jangan dibuang ya guys kalian bisa upgrade dan mendapatkan kuota sebesar 50 GB guys ini sangat recommended buat kalian dan sangat-sangat wajib kalian coba update nanti itu kartunya itu akan dianterin ke rumah kalian guys dengan waktu maksimal 14 hari jadi seperti itu dan disini tuh juga gratis ongkir ya guys jadi tunggu apa lagi buat kalian langsung aja masuk ke menu beli lalu kalian klik beli kartu perdana setelah itu kalian scroll dan pilih menu upgrade disini lalu kalian masukkan nomor kalian lalu kalian tinggal validasi atau melakukan upgrade jadi kalian secara otomatis akan mendapatkan kuota 50 GB guys jadi lumayan ya guys buat kalian yang masih memiliki kartu 3G di operator tri atau kartu tri guys mungkin cukup sekian tutorial yang saya berikan kepada kalian semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like video ini dan subscribe agar saya itu semakin semata semangat lagi untuk membangun channel livezak TV ini guys saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys